Pencurian hewan ternak di Lumajang, Jawa Timur, marat terjadi saat bulan Ramadan. Polisi mengerahkan anjing pelacak dan memanfaatkan teknologi drone untuk melacak hewan ternak yang dicuri. Seekor anjing pelacak diterjunkan untuk melacak jejak sapi milik Miss Nadi, warga desa Condro, kejamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, yang hilang dicuri semalam. Anjing ini melakukan pelacakan hingga ke kejamatan lain. Namun sayang jejak kaki sapi tiba-tiba menghilang saat melintasi sungai. Polisi juga memanfaatkan teknologi drone untuk melacak dari udara, namun upaya kali ini tidak membuahkan hasil. ICB kita pada waktu menerima laporan dari masyarakat, kita langsung cek olah TKP. Kemudian kita melihat lacak sapi dengan teliti, karena memang pada malam hari kita menggunakan penerang, yaitu meneliti setiap jejak sapi. Kemudian Alhamdulillah kita secara jarak 15 kilo, kita berhasil menemukan titik akhir, yaitu di desa TKP Kedul, kejamatan Tempe. Sapi milik Miss Nadi diketahui hilang saat akan diberi pakan. Pelaku diduga lebih dari satu orang. Para pelaku masuk ke rumah korban melewati genteng, lalu keluar membawa kabur sapi melalui pintu samping rumah. Aksi pencuran hewan ternak sering terjadi saat bulan Ramadan. Polisi menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek hewan ternaknya pada malam hari. Polisi juga meminta peternak memasang rantai pada hewan ternaknya.